Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jum'at dan sholat Fardu. Himboan dari pemerintah untuk kita tidak mendatangi atau mengadakan acara-acara yang berkerumunan manusia yang banyak. Karena timbulnya wabah-wabah virus corona di sekitar kita. Kita wajib untuk mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Maka kita ketika kita dikasih tahu jangan pergi ke tempat kerumunan orang. Jangan pergi ke tempat orang yang berkumpul. Kurangi aktivitas-aktivitas di luar. Perbanyak kemudian aktivitas-aktivitas yang social distancing dan seterusnya. Termasuk kita contoh sholat atau di rumah untuk sementara waktu. Berarti kita sedang pergi dari satu keputusan hukum kepada keputusan hukum yang lain. Yang insya Allah sama-sama halal. Menyimak begitu banyak polemik tentang sholat di rumah, AA, pimpinan Darut Tauhid, dan seluruh jajaran Darut Tauhid memutuskan untuk sepenuhnya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. AA dan keluarga sudah sholat di rumah dan semua juga dianjurkan sholat di rumah. Apabila di negeri itu ternyata yang sudah terinfeksi banyak dan yang belum ketahuan juga masih banyak. Maka kalau dikatakan menghindari, semuanya nanti ya kota Surabaya mengumumkan maunya sekolahan, tutup-tutup. Tidak ada sebuah perjaman yang bikin sholat di rumah kalian. Nah, disini kita tak tahu. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, amanah dari Imam Besar, Syedil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab. Beliau menyerukan kepada seluruh ta'lim dan tabelik akbar FPI di seluruh daerah yang terpapar wabah corona atau yang terindikasi terpapar wabah corona, beliau menyerukan agar seluruhnya dihentikan atau diriburkan terlebih dahulu sampai keadaan kembali kondusif. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu, tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Sesuai dengan petunjuk medis, petunjuk para pemerintah, mari kita ikuti. Jika kita tidak boleh berkumpul di sebuah tempat, mari kita ikuti. Karena kalau sudah medis yang mengatakan, dibaringin dengan pemerintah, insya Allah untuk kemaslahan kita. Jangan lagi mengadakan kumpul-kumpul untuk sholat berjamaah di masjid maupun sholat jumat. Karena penyebaran virus COVID-19, virus corona, itu tidak kebanyakan kasus orang yang mengidap virus corona tidak menunjukkan gejala apapun. 85 persen tidak menunjukkan gejala apapun. Dan kondisi sudah dinyatakan sebagai pandemi global. Dan itu adalah penyebaran penyakit yang paling dahsyat. Afidahullah misalnya dilarang mengadakan acara-acara keramaian, ya sudah kita taat. Kalau ternyata masjid tidak boleh datangi karena terbukti terjadi banyak virus corona, ya sudah, tidak usah datang. Mengurangi mobilitas, sosial distancing, hindari keumunan masa, hindari keramaian, cukup berada di rumah, kecuali ada daurat yang sangat berdesak. Kata mereka, virus corona itu konspirasi dajjal. Buktinya MUI Majelis Sulama Indonesia mengeluarkan semacam fatwa atau himbawan untuk menutup masjid. Tapi, mal-mal PT-PT, tempat hiburan dan maksiat, kenapa tidak ditutup, kenapa masjid saja? Kata mereka begitu, saudara. Maka saya jawab, Eh, dungu, sejak kapan Majelis Sulama Indonesia MUI mempunyai wewenang untuk menutup PT atau menutup mal-mal atau tempat hiburan sejak kapan? Kau suruh yang punya PT, yang punya mal itu menutup mal mereka dan menutup PT-PT mereka. Dalam keadaan darurat dan semua orang memandangnya darurat sejalan juga dengan protokol dari pemerintah, maka ibadah-ibadah sholat itu dapat dilakukan di rumah masing-masing. termasuk untuk sholat jumat bisa diganti dengan sholat yuhur. Dan saya juga menghimbau kepada pemuka-pemuka di agama lain, saudara-saudarikus, bangsa dan setanah air, agar sama-sama kita bersinergi, menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada masyarakat juga dalam bawah binaan dan bimbingannya, agar senantiasa bisa menjaga diri, kesehatan, sesuai dengan instruksi yang kita dapati dan bisa menyatukan kita dalam suasana kebangsaan yang utuh, baik, dan semoga Allah membebaskan kita dari wabah COVID-19 ini dan memberikan hikmah-hikmah terbaik kepada kita. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!